KFDAI Highlights Halo Sobat KFDAI, Sobat tau kan, kalau tradisi upacara peringatan detik-detik proklamasi, punca acaranya adalah saat pengibaran bendera merah putih. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube KFDAI ya, agar tidak tertinggal informasi menarik lainnya. Sobat KFDAI, Bendera Pusaka dijahit oleh istri Presiden Soekarno yaitu Fatmawati dan dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bendera Pusaka dijahit tangan oleh Fatmawati pada bulan Oktober 1944 dan kainnya berasal dari seorang perwira Jepang bernama Shimizu. Bendera Pusaka pernah turut di bawah Soekarno saat ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Bendera Pusaka juga sempat dipisahkan oleh Hussein Mutahar menjadi dua bagian merah dan putih saat keadaan genting. Dia berpikir tidak dapat disebut bendera jika hanya dua cari kain merah dan putih. Hal ini untuk menghindari penyitaan dari Belanda. Setelah tiba di Jakarta, bendera Pusaka tersebut dijahit kembali agar menyatu merah dan putih. Bendera Pusaka kemudian dipensiunkan dan disimpan dalam vitrin terbuat dari fleksi glas berbentuk trapezium di ruang bendera Pusaka Istana Merdeka. Pada 5 Agustus 1969, di Istana Negara diadakan upacara penyerahan duplikat bendera Pusaka dan reproduksi naskah proklamasi oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 17 Agustus 1969, bendera duplikat yang terbuat dari Sutra mulai dikebarkan. Nah, Sobat KVDAI, itu dia sejarah dari bendera Pusaka Republik Indonesia. Mendapatkannya tidak mudah lho. Yuk kita jaga! KVDAI Highlight, setiap hari di KVDAI 24x7 Online Radio. KVDAI Highlight, dipersembahkan oleh komunitas voiceover, dabar, dan announcer Indonesia. You are listening to KVDAI Online Radio. KVDAI Online Radio. KVDAI One Voice, One Family. KVDAI Online Radio. KVDAI One Voice, One Family.